Intro Sehingga di vitamin K2, vitamin D3 dan kalsium serta bagaimana peran dari ketiga unsur ini untuk kesehatan ulang dan jantung kita. Kita bahas untuk pertama kali kita bahas mengenai osteoporosis terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar kondisi osteoporosis atau penyakit osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan suatu penyakit sistemik yang melibatkan tulang terutama, di mana kondisi tulang di seluruh tubuh itu terjadi pengeroposan atau menurunnya kekuatan tulang sehingga akibat yang menurun kekuatan tulang ini tulangnya akan menjadi mudah patah. Nah, osteoporosis ini didiagnosis itu dengan cara pemeriksaan bone mineral density atau BMD. Pemeriksaan BMD ini nanti akan menilai kepadatan tulang yang akan keluar dalam bentuk T-score. Jadi kategori T-score itu kalau nilainya minus 1 sampai 1 itu artinya tulangnya kepadatannya masih bagus atau normal. Sementara kalau T-score-nya di bawah minus 1 itu artinya sudah mulai osteopeni atau kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang. Namun kalau sudah dikatakan osteoporosis itu kalau T-score-nya itu sudah sangat rendah atau di bawah minus 2,5. Ini ada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dari tahun 2004 sampai 2006. Ini untuk penelitian ini mau melihat angka kejadian osteoporosis atau patah tulang pada wanita-wanita usia menopaus. Jadi sejumlah wanita menopaus waktu itu dituliti, kemudian dilihat angka kejadian osteoporosisnya berapa dan dibandingkan dengan angka kejadian stroke, serangan jantung, dan kanker payudara. Nah ternyata di sini kita lihat bahwa angka kejadian osteoporosis pada wanita menopaus itu jauh lebih tinggi, bahkan sampai 3 kali lipat dibandingkan angka kejadian stroke, angka kejadian serangan jantung, dan angka kejadian kanker payudara. Jadi di sini kita semua, terutama yang perempuan ya, jadi lebih paham bahwa nantinya kalau kita usia menopaus, kita akan lebih beresiko untuk terjadi osteoporosis dibandingkan kita terkena stroke, terkena serangan jantung, ataupun kanker payudara. Nah untuk osteoporosis sendiri, secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang primer dan yang sekunder. Osteoporosis primer itu adalah osteoporosis yang terjadi secara sendiri, jadi tidak disebabkan oleh kondisi medis lainnya. Sementara kalau osteoporosis sekunder adalah osteoporosis yang terjadi akibat kondisi medis lainnya. Nah osteoporosis primer itu ada dibagi dua, jadi tipe satu dan tipe dua. Kalau tipe satu, biasanya ini terjadi pada wanita-wanita terutama yang posmenopos, di mana kalau seorang wanita dalam kondisi menopos itu akan terjadi perubahan hormon estrogen, jadi hormon estrogennya itu akan turun sangat rendah, sehingga akan menyebabkan kepadatan tulangnya itu akan jauh lebih turun. Jadi tabekula tulangnya itu akan lebih renggang, sehingga tulangnya menjadi lebih kropos dan mudah patah. Jadi yang tipe satu itu lebih terkait karena hormonal gitu ya. Sementara kalau tipe dua, ini memang lebih karena usia. Jadi seiring kita bertambahnya usia, memang kalsium di dalam tubuh kita, kemudian kemampuan tubuh kita untuk menjaga homeostasis dari kalsium, dan sel-sel untuk pembentukan vitamin D, itu seiring umur memang akan makin menurun. Dan akhirnya pada usia biasanya di atas 70 tahun, secara alami ya memang tulang kita ini akan makin renggang gitu ya, kepadatannya, atau makin kropos. Dan itulah yang disebut sebagai osteoporosis primer tipe dua. Sementara untuk osteoporosis sekunder itu adalah osteoporosis yang disebabkan oleh kondisi lainnya, misalnya karena penyakit, atau karena pola hidup yang tidak benar, ataupun obat-obatan. Nah ini untuk lebih jelasnya, penyebab osteoporosis sekunder. Di sini ada karena pola hidup yang salah, ada karena penyakit genetik, ada karena gangguan endokrin, atau gangguan hormonal, dan ada karena infeksi. Mungkin kalau penyakit genetik, atau gangguan penyakit hormonal, mungkin agak susah ya, maksudnya itu memang harus diterapi khusus gitu ya dengan obat-obatan. Namun di sini yang kita perlu tekankan adalah di gaya hidup yang salah. Karena di mana gaya hidup yang salah itu sebenarnya masih bisa kita modifikasi gitu ya, kita betulkan sehingga bisa mengurangi seseorang untuk terkena osteoporosis. Nah di sini yang saya mau tekankan lebih ke arah penyebabnya itu ternyata salah satunya adalah kekurangan vitamin D dan asupan kalsium yang rendah. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa kalsium itu sebenarnya memiliki peran yang cukup penting di dalam tubuh kita. Dia berperan dalam berbagai proses tubuh. Antara lain misalnya proses enzim mantik tubuh, kemudian untuk sekresi hormon, kemudian untuk pembekuan darah, kemudian untuk eksitabilitas dari neuromuskular. Jadi kalau kita mau kontraksi otot dan saraf kita itu ternyata juga dimaruhi oleh kadar kalsium di dalam tubuh kita. Jadi kalsium di dalam tubuh kita ini sebenarnya tubuh kita ini sangat pintar ya. Jadi tubuh kita ini bisa menjaga homeostasis atau keseimbangan kalsium di dalam tubuh kita. Di mana kalau misalnya kita dideteksi kalsiumnya rendah, tubuh punya berbagai mekanisme untuk meningkatkan asupan kalsium, meningkatkan penyelapan kalsium, sehingga kalsium darah kita akan menjadi cukup. Dan kalau kalsiumnya sudah dinilai cukup atau bahkan berlebihan, dia akan punya mekanisme feedback balik bagaimana untuk akhirnya menurunkan kadar kalsium itu. Jadi tubuh kita ini sangat pintar dan memang proses homeostasis dari kalsium ini cukup kompleks dan melibatkan berbagai sistem organ di dalam tubuh kita. Nah sistem organ yang terpenting, yang secara garis besar berperan dalam homeostasis kalsium itu yang pertama adalah sistem pencernaan, yaitu terutama di usus dan di hati. Di mana di usus, seperti yang kita tahu, itu kan usus kan fungsinya untuk menyerap nutrisi makanan ya. Jadi kalsium yang ada di makanan atau minuman yang kita konsumsi, itu akan diserap di usus. Kemudian di hati, nanti di hati sendiri itu akan terjadi proses aktifasi dari vitamin D, di mana vitamin D juga nantinya akan berperan dalam menjaga keseimbangan dari kalsium tubuh kita. Kemudian sistem organ yang kedua itu adalah sistem muskuloskeletal atau tulang kita. Di mana tulang tadi kan seperti yang kita sudah tahu ya, bahwa tulang itu adalah 99% tempat dari penyimpanan kalsium di dalam tubuh kita. Jadi kalau kalsium di darah dideteksi itu sangat rendah, tulang itu akan dibongkar untuk mengambil kalsium yang di tulang untuk masuk ke dalam darah. Demikian sebaliknya, kalau misalnya kalsium di dalam pembudaraan sudah dinilai cukup, dia akan dikembalikan ke tulang sehingga tulang kita akan menjadi tempat penyimpanan kalsium dan tulang kita akan padat dan bagus. Ini juga proses homeostasis ini dipengaruhi oleh berbagai unsur penting. Jadi misalnya vitamin D, kemudian hormon paratiroid, kemudian ada kalsitonin, kemudian FGF23. Nah, empat unsur penting inilah yang sebenarnya berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Kalau vitamin D sama paratiroid hormon, dia akan bekerja untuk meningkatkan kalsium. Jadi kalau kalsium di dalam tubuh kita rendah, hormon paratiroid dan vitamin D ini akan berusaha untuk meningkatkan kalsium di dalam darah. Dengan cara yang hormon paratiroid itu, dia akan mengaktifkan osteoklas namanya. Osteoklas itu adalah makrofak atau sel di dalam tulang kita yang fungsinya itu untuk membongkar mineral-mineral di dalam tulang kita. Sehingga dengan adanya hormon paratiroid, dia akan membuat osteoklas ini teraktifasi dan osteoklas ini akan membongkar tulang kita untuk menjadi kalsium dan kalsium di dalam darah kita akan naik. Dan hormon paratiroid ini juga bekerja di ginjal, di mana kalau dia deteksi kalsium di dalam darah kita sudah kurangi. Jadi dia akan kasih rangsangan ke ginjal, di mana ginjal kita itu akan melakukan reabsorpsi. Jadi dari urin kita yang harusnya akan keluar mengandung kalsium, itu kalsiumnya akan direabsorpsi atau diserap kembali oleh tubular distal ginjal kita. Sehingga akhirnya di dalam tubuh kita kalsium di dalam darahnya akan meningkat kembali. Nah vitamin D, vitamin D sendiri juga berperan dalam penyerapan kalsium di dalam tubuh. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kalsium, tapi kadar vitamin D di dalam tubuh kita kurang, itu sebenarnya penyerapan kalsium di dalam ususnya menjadi tidak maksimal. Kemudian vitamin D juga nantinya berperan dalam mengekskresi fosfat di ginjal. Nanti ini juga akan menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga keseimbangan kalsium, di mana kalsium yang bebasnya kalau fosfatnya banyak dikeluarkan, akhirnya kalsiumnya tidak berikatan sama fosfat, jadi kalsium bebasnya akan lebih banyak. Kemudian untuk mekanisme feedbacknya, jadi di mana tubuh kita misalnya sudah merasa bahwa kalsium di dalam darahnya sudah cukup atau bahkan berlebih, tubuh kita akan memberikan rangsangan kepada tiroid, kelenjar tiroid kita untuk mengeluarkan kalsitonin. Nah kalsitonin ini adalah penghambat dari osteoklasnya. Jadi kalau tadi para tiroid hormon itu untuk mengaktifkan osteoklas, nah si kalsitonin ini adalah lawannya, dia akan menghambat kerja dari osteoklas, sehingga osteoklas ini tidak bisa membongkar lagi kalsium dari tulang. Kemudian ada lagi FGF23, kalau FGF23 ini ada ditemukan di tulang, dia sebenarnya growth factor, fibroblast growth factor 23, nah dia fungsinya untuk menghambat si vitamin D, sehingga vitamin D ini jadi tidak teraktifasi, jadi dia akan mengurangi penyerapan kalsium di dalam khusus. Oke, jadi memang selama ini yang kita tahu adalah, kalau kita tidak mengkonsumsi asupan kalsium yang cukup, otomatis tulang kita akan tidak padat gitu ya, jadi tulang kita akan lebih kropos, dan kita akan beresiko untuk terjadinya patah tulang. Dan memang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, suplementasi kalsium ini sudah dikenal gitu ya, di berbagai golongan gitu ya, untuk kita, yang kita tahu adalah, kalau supaya tulang kita padat, asupan kalsium kita harus cukup. Jadi banyak orang yang mengkonsumsi suplementasi kalsium dengan tujuan supaya tulangnya nanti bagus, tidak mudah patah, tidak mudah kropos. Namun, ternyata sejak tahun kurang lebih, mungkin tahun 2005 ke atas gitu ya, ada beberapa penelitian medis yang terbaru, yang menunjukkan bahwa hasil suplementasi kalsium sendiri saja, itu tidak bisa meningkatkan pemadapan tulang. Jadi, walaupun kita konsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup, dalam jangka panjang, itu ternyata tidak bisa meningkatkan angka kepadatan tulang kita gitu. Bahkan, di satu sisi, dia akan meningkatkan resiko terjadinya kalsifikasi atau pengapuran di pembuluh darah. Nah, di mana kita tahu kalau pembuluh darah kita terjadi kalsifikasi atau pengapuran, ini akan nantinya bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit tardiofaskuler, seperti strok ataupun serangan jantung. Nah, penelitian-penelitian yang terbaru ini juga banyak meneliti tentang vitamin K2. Ternyata vitamin K2 ini memiliki fungsi untuk menghambat kalsifikasi dari pembuluh darah tadi. Sehingga vitamin K2 sekarang banyak, sudah mulai banyak dipeliti dan bahkan sudah mulai banyak diberikan untuk orang-orang yang beresiko terjadinya osteoporosis, tapi juga beresiko untuk penyakit tardiofaskuler. Nah, ini ada penelitian lainnya. Jadi, untuk menilai, jadi yang diteliti adalah wanita menopos juga, jadi usia di atas 55 tahun sampai 81 tahun gitu ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang diberikan vitamin D3. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok yang diberikan vitamin K2. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang diberikan vitamin kombinasi antara D3 dan K2. Kemudian, kelompok yang keempat adalah kelompok yang diberikan suplementasi kalsium. Nah, dari 4 kelompok ini, akhirnya diteliti dalam 1 dan 2 tahun angka BMD-nya gitu ya. Jadi, tadi kan pemeriksaan BMD kan untuk menilai kepadatan tulang. Jadi, wanita usia menopos ini diberikan suplementasi kalsium, apa, suplementasi sesuai dengan golongannya tadi. Kemudian, dinilai BMD-nya dalam 1 dan 2 tahun kemudian. Nah, ternyata hasilnya untuk di tahun pertama, untuk kelompok yang mendapatkan vitamin D3 saja atau K2 saja atau yang kalsium saja itu tidak terjadi perbaikan angka BMD-nya. Sementara untuk kelompok yang mendapatkan kombinasi antara vitamin D3 dan K2, itu dalam tahun pertama pun sudah terjadi perbaikan hasil BMD-nya. Nah, kemudian jika dilanjutkan dalam penelitiannya sampai tahun kedua, baru terjadi perbaikan dari nilai BMD-nya pada kelompok yang mendapatkan vitamin D dan vitamin K saja. Namun, untuk kelompok yang hanya mendapatkan kalsium, baik tahun pertama maupun tahun kedua, itu tidak terjadi perbaikan angka BMD. Jadi, dari penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita konsumsi vitamin D saja atau vitamin K saja, itu bisa memperbaiki kepadatan tulang kita, cuma mungkin waktu yang dibutuhkan lebih lama. Tapi kalau kita konsumsi vitamin kombinasi langsung antara D3 dan K2, itu akan lebih cepat memperbaiki angka kepadatan tulang kita. Nah, jika kita hanya mengkonsumsi kalsium saja tanpa diimbangi dengan vitamin D dan vitamin K, itu ternyata tidak akan bermanfaat yang baik buat kepadatan tulang kita. Nah, di sini juga ada penelitian yang mau menilai angka BMD juga ya, ini penelitian yang lainnya lagi. Dia penelitian ini menilai, apa namanya, sama kurang lebih ada 4 kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan vitamin K2 saja, kemudian kelompok 2 yang mendapatkan vitamin D3 saja, kelompok ketiga yang mendapatkan K2 dan D3, dan kelompok 4 ini yang tidak mendapatkan apa-apa tokoh. Nah, di sini mau dilihat di bulan ke-6, bulan ke-12, bulan ke-18, dan bulan ke-24, bagaimana angka BMD-nya. Nah, ternyata untuk kelompok yang mendapatkan kombinasi antara vitamin K dan vitamin D ini, angka BMD-nya itu sudah jauh membaik, bahkan di periode 6 bulan konsumsi vitamin kombinasi tersebut. Sementara untuk yang kontrol, memang tidak ada terjadi perubahan perbaikan BFD. Jadi, di sini juga penelitian ini kurang lebih sama ya, hasilnya dengan penelitian yang sebelumnya, bahwa menunjukkan bahwa jika kita mengkonsumsi vitamin D3 dan K2, bahkan mulai dari 6 bulan saja sudah mulai terlihat ada perbaikan angka kepadatan tulang kita. Nah, apakah vitamin K2 ini aman untuk ibu hamil? Jadi, dari penelitian yang ada, memang ini penelitian sistematik review dan meta-analisis ya, yang diteliti pada hampir 22 ribu ibu hamil ya, ini ternyata cukup aman gitu ya, pemberian suplementasi vitamin K pada ibu hamil. Dan tidak dilaporkan ada efek samping yang bermakna selama masa kehamilan. Dan pemberian suplementasi vitamin K pada saat kehamilan ternyata juga bisa meningkatkan kadar vitamin K baik selama masa kehamilan maupun setelah masa kehamilan. Dan untuk bayinya sendiri juga dilaporkan cukup aman. Nah, jadi tadi kita sudah dari penelitian-penelitian itu tadi kita sudah mengetahui ya bahwa suplementasi kalsium sendiri itu sebenarnya tidak cukup untuk mengatasi osteoporosis. Jadi, sebaiknya harus disertai dengan asupan vitamin D dan juga vitamin K yang cukup untuk meningkatkan penyerapan kalsium yang baik dan meningkatkan kepadatan tulang. Untuk suplementasi kalsium, mungkin teman-teman di sini juga apa namanya, sudah banyak mengenal gitu ya. Kita tablet-tablet kalsium kita itu ada berbagai jenis ada kalsium karbonat, ada kalsium laktat, kalsium asetat, kalsium glukonas yang bentuknya injeksi gitu ya. Nah, dari berbagai bentuk kalsium ini sebenarnya yang paling menurut WHO yang paling baik itu adalah, yang paling unggul itu adalah kalsium karbonat. karena kalsium karbonat ini adalah sediaan yang paling tinggi elemen kalsiumnya. Dan selain itu, dia cukup aman untuk diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, dan juga mudah untuk diabsorpsi di usus atau di pencernaan kipak. Nah, ini kurang lebih yang maksudnya kalau K2 itu, dia biasanya tuh kalau dari makanan yang terfermentasi itu akan difiltrasi lagi, kemudian diekstraksi lagi, baru akan nanti dia akan membentuk seperti K2 oil gitu ya, yang benar-benar unsur K2-nya setelah mengalami berbagai proses. Nah, K2 oil sendiri itu ada, ternyata bahkan masih dibagi dua lagi ya, ada yang bentuk inaktif, yaitu cheese form, dan ada yang bentuk aktif, yaitu transform. Jadi, yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita itu sebenarnya yang bentuk aktif transformnya gitu ya. Jadi, bahkan kalaupun kita mengkonsumsi makanan yang terfermentasi cukup banyak, dari makanan yang terfermentasi itu, tidak semuanya itu, vitamin K-nya itu akan bermanfaat bagi tubuh. Ada bentuk yang tidak aktifnya lagi gitu. Jadi, ya makin kecil aja, apa namanya, kandungan vitamin K2 yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi, memang ini menunjukkan bahwa, ya kita sangat membutuhkan suplementasi dari vitamin K2 ini, untuk nantinya menjaga kepadatan sumaknya. Nah, vitamin K2 yang saat ini banyak beredar, itu memang kita juga harus lihat-lihat ya. Jadi, K2-nya yang paling baik, yang paling ideal adalah yang bentuknya MK7. Nah, K2 MK7 ini, dia biasanya sudah lebih dimurnikan, jadi sudah disaring lebih lanjut lagi, hanya diambil dalam bentuk yang aktif atau transnya gitu ya. Jadi, sudah dikeluarkan bentuk inaktifnya, sudah dipisahkan dari yang bentuk MK4-nya gitu. Jadi, memang benar-benar pure K2 dari MK7-nya. Oke, ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi, memang vitamin K2 sendiri, itu kan tadi ternyata dari penelitian-penelitian yang ada itu bisa meningkatkan kepadatan tulang. Nah, bagaimana sebenarnya mekanismenya? Ternyata vitamin K2 ini, dia fungsinya itu berperan dalam mengaktifkan osteokalsin dan ada namanya GMP atau gula matriks protein. Nah, osteokalsin dan GMP ini sebenarnya fungsinya untuk mengurangi kalsium di penggul darah dan mengoperkannya ke tulang gitu ya. Jadi, osteokalsin itu membantu penyerapan kalsium dari penggul darah ke tulang, sementara GMP sendiri itu dia menghambat penumpukan kalsium di dalam penggul darahnya. Dan untuk mengaktifasi dua unsur ini, GMP dan osteokalsin ini dibutuhkan vitamin K2 yang cukup gitu ya. Ini sama kurang lebih, jadi ini penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa vitamin K2 sendiri sangat berperan dalam peningkatan osteokalsin dan peningkatan aktifasi dari matriks gula protein tadi. Nah, vitamin K sendiri juga sebenarnya selain tadi ya untuk mengurangi kalsifikasi dari penggul darah, dia juga sebenarnya fungsinya juga banyak di liver ada, di otak ada, di ginjal ada, di jantung ada. Jadi, begitu banyak fungsi vitamin K yang bisa kita dapat juga. Nah, kemudian untuk di tulangnya sendiri, vitamin K2 ini juga dia berperan dari, berperan dalam proses tadi, osteoklas, osteoblas, dan osteokasin tadi. Jadi, untuk osteoklas sendiri, K2 itu ternyata menghambat perusakan dari osteoklas, sehingga kalau osteoklasnya, apa namanya, dihambat, dirusak, jadi tulangnya lebih padat. Kemudian, osteoblas juga seperti itu, vitamin K2 menstimulasi dari pembentukan osteoblas, dan osteokasin tadi ya. Jadi, osteokasin itu adalah, jadi vitamin K2 juga mengaktifkan osteokasin, sehingga akhirnya si kalsium yang ada di dalam tulang itu, dia akan lebih padat gitu ya, di dalam tulang. Jadi, vitamin K2 itu tadi selain dia bekerja pada osteokasin di dalam tulang, dia juga bekerja pada, tadi ya, GMP, tadi ya, glametrix protein. Nah, untuk keamanannya sendiri, vitamin K2 ini sudah diteliti, dan ternyata cukup dosisnya, apa mas, keamanannya cukup tinggi gitu ya, jadi dosis yang diteliti itu sudah diteliti selama 12 minggu, ternyata tidak ada efek samping yang signifikan dibandingkan dengan placebo. Kemudian, untuk studi di toksilokologi hewan, juga ternyata untuk vitamin K2 yang jenis MK7, kalau diberikan itu juga kurang lebih 90 hari tidak menunjukkan efek samping atau toksisitas yang signifikan. Jadi, kalau dari uji klinisnya, K2 ini juga sudah dinilai cukup amat. Tadi untuk yang ibu hamil juga kan, dari studinya, juga meta-analisisnya, juga itu ternyata menunjukkan cukup amat, ya. Ya, jadi ini mungkin tinggal beberapa slide lagi. Jadi, ini gambar yang menunjukkan bahwa sinergi dari vitamin D3, vitamin K2, dan kalsium, ini ketiga unsur ini sangat berperan dalam kesehatan tulang kita, gitu ya. Jadi, kita penting untuk menjaga kadar vitamin D3, K2, dan kalsium ini cukup di dalam tubuh. Kemudian, kita masuk ke dalam kesimpulan bahwa tadi ya, kalsium sebenarnya juga, kalsium itu sangat penting dan berperan dalam berbagai sistem tubuh kita. dan suplementasi kalsium sendiri itu sebaiknya tidak diberikan secara monoterapi, namun harus dikombinasikan dengan vitamin D3 dan vitamin K2 untuk memastikan bahwa kalsium yang diserap itu masuk ke dalam tulang. Karena tujuannya kan kita sebenarnya suplementasi kalsium itu terutama kan untuk kepadatan tulang. Jadi, memang suplementasi kalsium itu tidak baik untuk diberikan sendiri, melainkan harus disertai dengan vitamin D3 dan K2 yang cukup. Dan vitamin K2 di sini yang paling baik adalah yang dalam bentuk MK7 dan kalau bisa yang dalam bentuk aktifnya yaitu All Trans. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!